Halo guys, ketemu lagi di channel NapsCN Seperti biasa, kali ini kita mau berbagi info-info yang mungkin bermanfaat buat teman-teman sekalian ya Kali ini kita mau kasih tau tentang pengalaman pribadi saya sendiri Bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor Di sini bisa mobil ataupun sepeda motor Namun di contoh kali ini, di pengalaman saya langsung Waktu saya membayar pajak lewat online dengan aplikasi Sammolnas Untuk kendaraan mobil saya pribadi Silahkan diikuti ya Ini saya buat secara lengkap dan detail Dari awal sampai akhir teman-teman Oke, langsung aja, gak usah lama-lama Langkah pertama, kita download dulu di handphone kita Bisa dari Playstore atau Appstore Sammolnas, ketik Sammolnas teman-teman Samsat Online Nasional Ini berlaku untuk seluruh wilayah Samsat di Indonesia teman-teman Keren nih aplikasinya Lalu langsung kita cek di HP kita teman-teman ya Jangan cek di HP istri atau suami atau pasangan kita ya Kena kebiasaan ngecek-ngecek HP pasangan Akhirnya Sammolnas juga dicek di HP pasangan Itu gak bener ya teman-teman ya Gak akan ketemu Lalu ngomong apa Langsung klik aja Ini dia aplikasinya Langsung klik mulai Nanti keluar tampilan seperti ini Pilih pendaftaran Ini di klik pendaftaran ya teman-teman Nanti langsung keluar tampilan seperti ini Bisa dibaca Katanya TB PKP Garing SKPD Dan stiker pengesahan STNK Akan dikirim ke alamat yang valid Yang tertera di STNK Nah karena ini pengalaman pribadi saya sendiri Saya ingin membagikan ke teman-teman ya Di kesempatan ini Inilah untungnya Kalau teman-teman nonton Untuk pengalaman langsung ya Karena berpatokan dengan adanya tulisan disini Saya tunggulah itu barang di rumah Sampai 28 hari Batasnya 30 hari katanya Tapi gak nongol-nongol juga itu barang Tapi saya tanya ke teman-teman yang sudah Mengakuin ada beberapa teman saya Waktu mereka tunggu di rumah ya dikirim Tapi ya nasib sial di saya Barang itu tidak dikirim Sehingga saya harus langsung datang ke Samsat Dimana saya tinggal Di kondisi saat ini Di Samsat yak tim Oke selesai dulu curhatnya ya Terus di yang kedua ini bisa dibaca Kendaraan harus atas nama sendiri teman-teman Jangan teman-teman bayar Kendaraan atas nama orang lain Harus balik nama dulu teman-teman Ya kalau baik juga gak apa-apa ya Ngobayarin pajak orang lain Gak ada yang bercanda Sudah-sudah langsung klik setuju saja Nih keluar tampilan seperti ini Isi nomor polisi Isi nomor KTP Isi nomor rangka Terus nomor HP Email Semuanya harus benar ya datanya teman-teman ya Dipastikan jangan sampai salah Terus klik lanjutkan Nah ini datanya keluar Dicek semuanya Pastikan sudah benar Kalau sudah benar Tinggal di klik setuju Ingat ya Kalau sudah benar Tuh lihat Batasnya 2 jam Teman-teman harus sudah bayar Kalau gak nanti ngulang lagi dari awal Disini juga dia tulis lagi Seperti yang saya sampaikan tadi di awal Akan dikirimkan ke alamat SKP Bapak ibu bisa melihat jumlah uang yang ditransfer Agar disiapkan ya Jangan lupa Suara saya sudah mirip menipu Telepon itu belum ya Lalu saya cek email saya Dan sudah masuk teman-teman Artinya sudah ngelink ya Antara aplikasi dengan email Saya cek datanya Ada keterangan seperti yang tadi lagi Hampir sama seperti keterangan sebelumnya Lalu saya ke aplikasi mobile banking saya Disini saya gunakan BNI mobile banking Teman-teman terserah mau pakai bank apa Atau mau ke ATM Transfer itu metodenya hampir-hampir mirip ya Tapi disini saya jelaskan pengalaman saya Dengan mobile banking Kita klik langsung pembayaran Di ATM juga ada menu pembayaran ya teman-teman Lalu keluar seperti ini Pilih samsat Ini mau dimana saja Selagi-lagi saya katakan Sama semuanya prosesnya Pilih samsat Disini kita pilih samsat nasional Lalu klik input baru Untuk masukkan kode bayarnya Kode bayar yang sudah kita copy tadi Atau sudah kita catat Kita paste disini ya teman-teman ya Lalu kita klik lanjut Terus keluar tampilan validasi Dicek benar-benar apakah sudah benar datanya Apakah nilainya sudah benar Kalau sudah benar Sudah yakin Klik lanjut Dan transaksi pun berhasil Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor Disini sudah ada keterangan Bahwasannya stroke ini Sebagai bahan untuk mengambil Di samsat nantinya Dan sudah agak berbeda ya Dari keterangan sebelumnya Disini sudah dikatakan Harus diambil ke samsat asal Lalu kita kembali Ke aplikasi samolnas Klik info proses Kita mau lihat Statusnya sudah terbayar apa belum Dan sudah dibayar Dan berhasil berarti teman-teman Terus kita kembali lagi Ketampilan awal Kita klik ETB PKP Kita mau lihat Nah ini dia teman-teman Bukti pelunasan Kewajiban pembayaran Nah disini sudah keluar ini Berarti sudah terbayar ya teman-teman ya Dengan begitu sudah jelas Bahwasannya memang sistem saat ini Sudah benar-benar online Teman-teman Datanya sudah keluar semua disini Kendaraan kita bisa dicek Untuk biayanya Dan juga ada keterangan itu Yang saya lingkarin merah Ini bisa dibaca Ketentuannya Bahwasannya ini berlaku 30 hari Ini juga Untuk nantinya Sebagai syarat Untuk pencetakan SKPD asli Di samsat asal Sudah lebih jelas ya teman-teman ya Terus juga pengesahan Pengesahan STNK Dan pencetakan DPPKP dan SKPD asli Dilakukan sejak H plus 3 dari pembayaran Baru bisa nanti Untuk cetaknya H plus 3 Jangan buru-buru langsung Ke samsat Untuk nyetak Atau pengesahannya Karena 3 hari setelah pembayaran ini Baru boleh kita nyetaknya Lalu kita back lagi Kita klik T pengesahan STNK Ini keluar Terus langsung kita klik Lihat Lalu keluarlah STNK kita yang online Bahwasannya ini berlaku 30 hari Teman-teman Karena STNK nya Tidak kunjung dikirim Akhirnya saya datang Ke samsat Saya lihat Banyak banget Antrian Untungnya saya sudah online Ini sepertinya Antrian Untuk yang tidak online Teman-teman Dalam hati saya berkata Mudah-mudahan Yang online Tidak seperti ini Amin Saya pun mulai Masuk dengan Protokol kesehatan Pemeriksaan yang lengkap Tara Disini Cukup siap teman-teman Tempatnya keren banget Tidak ada antrian Sama sekali Di lantai 2 Untuk pengurusan yang online Tidak ada antrian Sepertinya Belum banyak yang tahu Cara online seperti ini Makanya tempat ini sepi Teman-teman Padahal ini hari kerja Hari Senin Jam 10 pagi Saya kesini Tempatnya sepi Beda banget Dengan cara yang tidak online Tadi Ini bisa dilihat Tempatnya keren banget Ada tempat main Anak-anak juga Nah Sembari orang tuanya Menyelesaikan urusannya Anak-anaknya bisa menunggu Sambil bermain Asik sih ya Polri Keren Perlantas keren Misal mikir sampai situ Ini di loketnya Ada banner seperti ini Untuk syarat pengesahan STNK Kita harus ngisi formulir Bawa KTP asli STNK asli Terus lembar belakang STNK atau TB PKP asli Yang tahun terakhir Bukti pembayaran Dan surat kuasa Jika diwakilkan Teman-teman Tapi pengalaman saya Terakhir kemarin Saya diuntungkan Teman-teman Ternyata saya tidak sial Saya dimudahkan Ibunya cuma minta KTP saya yang asli Dan juga STNK saya yang asli Ataupun TB PKP saya yang asli Lalu saya disuruh Tunggu Gak sampai 5 menit Teman-teman Saya langsung dikasih Jreng Saya dikasih STNK Ataupun TB PKP Saya yang sudah Terbayar pajaknya Ibunya bilang Mas Ininya tempel di nomor 1 Yaitu ada stikernya Kayak penasaran Saya tempel di sini Sudah saya tempel nih Teman-teman Gampang banget Terus saya tanya Bu ini sudah selesai Ibunya bilang Udah Katanya Buset Cepet banget Terima kasih Buat Sat lantas Atau Kor lantas Atau Polri Keren banget Ini Benar-benar online Mempermudah Apalagi pada saat pandemi Seperti ini ya Kita terbantu Kita tidak harus Antri Panjang Tidak harus Berkumpul Di keramaian Saya ucapkan Sekali lagi Terima kasih Polri Kalian luar biasa Memang benar-benar Sudah berzona Integritas ya No Pungli Tidak ada Permainan Di sini Semuanya terbuka Diselesaikan Secara online Semoga ini Semakin maju ya Terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah menonton Kiranya Video ini Bisa membantu kita Dan bisa juga Mengarahkan kita Untuk bisa berpikir Online ya Ataupun Lebih maju ya Memanfaatkan Fasilitas ini Oh iya Kalau teman-teman ada yang Mau ditanyakan Bisa ketik di kolom komentar Kalau seneng dengan video ini Atau terbantu Bolehlah ya Di like Ataupun subscribe Ya teman-teman Bisa juga di share Ke teman-teman Yang lainnya Mana tahu ada yang Butuh informasi ini Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di channel NapsCN Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax